Halo cofrens, disini terdapat sebuah soal dan dari soal ini bisa kita ketahui ada sebuah trapezium dimana luasnya adalah 350 cm persegi kita tulis L yaitu luas sama dengan 350 cm persegi kemudian diketahui pula tinggi dari trapezium jadi T sama dengan tinggi sama dengan 10 cm jadi digambarkan seperti ini cofrens, untuk tingginya adalah 10 cm selanjutnya salah satu sisi sejajarnya kita misalkan A yaitu sisi sejajar 1 sama dengan 40 cm jadi disini cofrens diketahui salah satu sisi sejajarnya adalah 40 cm yang ditanyakan dari soal ini adalah panjang sisi sejajar yang lain jadi yang ditanyakan kita misalkan B yaitu sisi sejajar 2 cofrens bisa menjawab soal ini dengan sangat mudah untuk menjawabnya maka bisa kita gunakan rumus luas trapezium luas sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung sisi sejajar 1 ditambah sisi sejajar 2 dikali dengan tinggi kita masukkan angkanya 350 sama dengan 1 per 2 dikali A yaitu 40 ditambah B kemudian dikali dengan tingginya yaitu 10 selanjutnya kedua ruas kita kalikan 2 jadi 350 dikali 2 sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung 40 ditambah B dikali 10 dikali 2 selanjutnya kita hitung sama-sama cofrens 350 dikali dengan 2 2 dikali 0 hasilnya 0 2 dikali 5 10 simpan 1 2 dikali 3 yaitu 6 ditambah 1 7 disini kita tulis 700 sama dengan ada yang bisa kita sederhanakan disini cofrens 2 bisa dibagi dengan 2 hasilnya 1 2 dibagi 2 1 sehingga 1 per 1 habis maka kita tuliskan dalam kurung 40 ditambah B dikali 10 selanjutnya kedua ruas dibagi dengan 10 jadi 700 dibagi 10 sama dengan 40 ditambah B kemudian dikali 10 dibagi dengan 10 kita hitung sama-sama ya cofrens 700 dibagi dengan 10 disini 70 bisa dibagi 10 hasilnya 7 7 dikali 10 yaitu 70 menyisakan 1 0 ya cofrens maka disini 0 disini 0 dikurangkan hasilnya 0 sehingga bisa kita tuliskan 70 sama dengan disini 10 dibagi 10 1 10 dibagi 10 1 1 per 1 habis maka menyisakan 40 ditambah B untuk mencari B maka kedua ruas harus dikurangkan dengan 40 jadi 70 dikurangi 40 sama dengan 40 ditambah B dikurangi 40 kita hitung sama-sama 70 dikurangi 40 0 dikurangi 0 0 7 dikurangi 4 yaitu 3 jadi disini 30 sama dengan 40 dikurangi dengan 40 tentu akan habis ya cofrens jadi menyisakan B sehingga kita sudah mengetahui panjang sisi sejajar yang lain adalah 30 cm jawabannya B cofrens hebat sudah menemukan jawabannya tetap semangat belajar ya selamat menikmati